Informasi lainnya pemirsa pelaku pencurian kabel listrik milik PLN berhasil diamankan warga desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak Polsek Jaluko. Warga desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi berhasil mengamankan satu orang pelaku pencurian kabel listrik milik PLN. Peristiwa pencurian kabel listrik milik PLN ini terjadi di perubahan Nirwana, RT07, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Dari video amatir yang diambil warga, terlihat pelaku tertunduk lesu saat ditangkap oleh warga. Pelaku akhirnya dibawa kema Polsek Jambi luar kota. Kanit Reskrim Polsek Jambi luar kota, Ibtu Apardin, membenarkan kejadian tersebut. Diketahui pelaku pencurian kabel listrik ini ada dua orang, yang mana satu diantaranya berhasil diamankan. Pelaku yang diamankan ini berinisial IHA, warga desa Sungai Duren berusia 28 tahun. Namun salah satu pelaku berhasil melarikan diri dan masuk dalam DPO. Tersangka ini ditangkap oleh masyarakat, tersangka lagi melakukan pencurian kabel listrik di daerah berumahan Nirwana, RT07, Desa Sungai Duren. Dan tersangka ini diamankan oleh masyarakat. Kemudian dibawa ke Polsek Jambi. Oleh masyarakat menghubungi Polsek, anggota Polsek yang dikut ke sana bersama-sama dengan masyarakat ke Polsek Jambi. Pelaku ada dua, TSK yang diamankan oleh masyarakat Indonesia IHA, yang TSK yang satu lagi DPO. Kejadian ini terjadi pada selasa malam 23 April 2024, sekitar pukul 11 lewat 30 menit. Dari tangan pelaku, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa kabel dengan ukuran lebih kurang 15 meter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.